Halo, selamat pagi semua. Kembali dengan saya Daniel dari Detailing Brothers. Hari ini kita ada satu konten yang menarik. Ini mobil yang lagi viral banget. Dulu keberadainya sangat dicari-cari, tapi sekarang ini cukup banyak di jalanan. Mobil ini salah satu mobil elektrik yang paling laku dan paling ikonik karena modelnya yang luar biasa keren. Ini satu terobosan Hyundai yang sangat luar biasa sekali, yaitu Hyundai IONIQ 5. Nah, mobil ini teman-teman, ini adalah versi yang paling lengkap yang kita pernah kerjakan. By the way, kita ada beberapa YouTube juga contoh mengenai IONIQ 5. Yang pertama ini ya, ada IONIQ 5 yang beberapa aksen silvernya kita blackdough. Kemudian juga ada pernah kita PPF juga, black gloss. Tapi ini versi yang paling lengkap, teman-teman. Jadi ini adalah IONIQ 5 yang sudah kita delete chrome full pake black gloss. Kemudian kita pasang PPF juga. Palaknya dicat hitam juga. Dan ini untuk di bagian depan, smoke juga nih lampu depannya. Nah, jadi seperti ini. Keren banget ini. Jadi nanti kita akan coba lihat ketika menyala lampunya, dia akan tetap kelihatan ini lampu ya. By the way, teman-teman. Jadi nanti kita akan tes. Nah, sebelum kita review hasil pengerjaan mobil ini, silahkan teman-teman lihat progres pengerjaannya di video berikutnya. By the way, ini kuncinya IONIQ 5. Jadi teman-teman bisa lihat ya, basah desainnya mobil elektrik itu peleknya seperti ini. Dan ini peleknya sebelumnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita buat lebih sempurna lagi nih. Teman-teman lihat ini, full black. Kemudian lihat ini, black pianonya keren banget untuk pengerjaannya kita. Nah, kita bisa lihat ini kelihatan black piano full gede gitu ya. Jadi ini, teman-teman kalau misalnya tanya apakah IONIQ 5 itu perlu ganti pelek. Memang bawaan lahirnya udah keren. Tinggal kita sempurnakan aja. Jadi ibarat cewek udah cantik tinggal bawa ke estetik klinik. Nah, ini teman-teman. Ini kita bisa lihat ya, black glossinya keren banget. Kayak black piano kelihatan mewah banget, kelihatan mahal. Jadi ini basically teman-teman, ini tengahnya udah hitam. Tapi ya bagian sini belum hitam. Jadi dia itu peleknya kalau bawaannya menurut kita ini ya. Bukan karena kita jualan terus semuanya harus di black gloss juga. Enggak, kita ya punya selera. Tapi teman-teman ini peleknya itu kelihatan kalau one tone seperti ini itu kelihatan lebih besar. Dan kelihatan kayak tipe yang tertinggi. Jadi ya menurut kita ini adalah tipe yang lebih sempurna lagi. Kemudian teman-teman, yang di delete chrome itu apa aja? Yuk kita mulai dari depan yuk. Nah, yang di delete chrome itu adalah aksen-aksen silver yang di sini nih. Seperti awalnya seperti ini. Nah, ini kita udah black gloss semua untuk di bagian depan. Mulai sini terus sampai ke samping sini semua. For the record teman-teman, pasti banyak yang tanya. Kemarin banyak sekali yang DM ke kita, tanya ke kita. Apakah aman kalau Ioniq 5 itu mobil elektrik dibuka, dibongkar, dan segala macem? Puji Tuhan, kita tuh udah sering bongkar ya teman-teman. Jadi ini kita udah sering bongkar, kita udah sering kerjakan. Jadi kita tahu bagaimana caranya untuk membongkar dan mengembalikan. Ini teman-teman lihat aja. Detailnya kembalinya seperti asli semua ya. Tidak ada yang kayak keluar dari tempatnya atau apa segala macem. Kita berani untuk tunjukin ke teman-teman bahwa kita kembali semuanya normal. Klip-klip kembali semua normal. Dan ini tampilannya keren banget. Kemudian bagian samping. Oke, bagian samping-sampingnya ini untuk di bagian overvendernya sini. Sini ini semuanya silver semua. Ini kita buat one tone. Black gloss seperti ini ya. Ini kita bisa lihat. Ini black gloss semua. Black gloss semua. Ini kelihatan cakep banget sih teman-teman. Ini kelihatan cakep banget. Ini black gloss semua sampai ke belakang. Kemudian bagian belakang ini awalnya seperti ini. Nah, bagian sampingnya kita belum tunjukin juga awalnya seperti ini. Untuk bagian sampingnya seperti ini jadinya. Dan bagian belakangnya jadi seperti ini. Ini keren banget. Wow, kita kalau lihat dari belakang itu sadis ya teman-teman. Digit. Hitamnya udah keren banget. Wet look. Ini udah katanya orang apotik tutup. Nggak ada obat. Ini kita udah black gloss semua. Kemudian bahasa yang paling keren teman-teman. Untuk mobil sekelas ini. Dan ini punya budget di bahasa 1 miliar. Tapi dia punya kecantikan dan teknologi yang mirip-mirip sama mobil miliaran rupiah. Yaitu ini. Nih, kita bisa lihat. Kalau buka pintu bisa seperti ini. Oke. Ini keren banget. Kalau kita buka pintu. Ini bagian dalam kita udah pernah nge-review. Tes sedikit jalan kita juga udah pernah nge-review. Bagian dalamnya seperti biasa. Kanan-kiri punya leg rest. Ini keren banget. Bagian belakang spesies banget. Ya. Ini kelihatannya dari luar kayak mobil kecil. Tapi ini nggak pernah kecil. Karena ini dia lahir langsung besar. Dalamnya keren banget. Spesies banget. Ya. Oke, kita nggak bahas lagi mengenai itu. Tapi kita mau bahas mengenai ini mobil udah di-blackout semua seperti ini. Dan dipasangin PPF TPU premium dengan 210 mikron. Teman-teman mungkin bertanya. Kira-kira bagaimana sih progres pemasangan PPF? Yuk kita lihat dulu video berikut ini. Nah, jadi PPF ini agak berbeda dengan coating ya teman-teman. Kalau coating itu, dia bahannya adalah ceramic coating. Jadi ceramic coating ini bahan dasarnya adalah SO2 silika. Dia berupa cairan yang diaplikasikan di permukaan bodi modil. Kemudian kalau dia udah kering, dia akan menjadi seperti kristal. Makanya orang kasih nama macam-macam. Nano ceramic, nano diamond itu memang ada tingkatan-tingkatannya teman-teman. Tapi intinya coating itu adalah cairan yang diaplikasikan di permukaan bodi. Kemudian kalau dia kering, dia menjadi lapisan kayak tempered glass. Itu bahasa simpelnya. Tapi kalau PPF ini, ini sesuatu yang saat ini lagi beken banget. Dan ini lagi dicari karena dia memproteksi mobil dengan lebih one step ahead ya. Untuk PPF ini, dia pakai urapping. Jadi dia pakai bahan TPU untuk urapnya. TPU yang premium yang 210 micron. Jadi dia diaplikasikan di seluruh bagian mobil ini seperti yang teman-teman tadi udah lihat. Dan ini ada efek self-healingnya. Dan tebelnya, white looknya lebih kelihatan bagus karena dia tebelnya sampai 210 micron. Untuk coating, di tempat kita untuk coating nano diamond atau AM7, dia itu menambah kedebalan sampai 12 micron. Kalau untuk PPF ini, dia menambah kedebalan sampai 210 micron. Jadi perlindungannya itu kira-kira sampai berkali-kali lipat. Nah, kenapa kok bahannya itu pakai yang namanya TPU? Dia pakai film seperti itu karena yang dicari adalah efek self-healingnya. Jadi sebetulnya PPF ini kayak orang itu pakai kulit baru, teman-teman. Jadi dia pakai kulit baru untuk melindungi bodi mobil ini. Kalau terjadi yang namanya scratch, dia kayak kulit, kayak jaringan kulit. Jadi dia itu kayak jaringan kulit seperti ini, ada jaringannya. Kalau kita tahu jaringan kulit itu ada seperti ininya. Kalau dia luka, dia masuk ke dalam. Kemudian dia akan kembali lagi ke posisi awal. Itu kenapa kok PPF ini sangat dicari untuk orang-orang otomotif yang sangat gemar untuk melindungi mobil. Untuk orang-orang yang sangat kepingin mobilnya tampil premium, tampil prima setiap saat. PPF ini adalah jawabannya. Jadi ini ada efek self-healingnya, ada efek hydropobiknya. Plus, kalau di tempat kita setiap kali teman-teman melakukan pemasangan PPF, maka kita juga akan lakukan PPF coat. Dan juga coating ke semua bagian mobil, termasuk headlamp, stoplamp, velg, kaca, dan semuanya. Ini udah komplit banget. Dan kita bisa lihat ini, yuk kita mau lihat nih looks-nya, warna hitamnya nih. Apalagi kalau teman-teman lihat ya, warna hitam itu paling menyenangkan kalau kelihatan dari cahaya normal. Untuk di workshop seperti ini, ini lampu seperti ini bukan untuk efek video supaya mobilnya kelihatan kilap. Teman-teman salah, lampu seperti ini tujuannya supaya yang operasionalkan, yang moles, itu mereka bisa mengerjakan sedetail mungkin. Nah, ini kita bisa lihat ya. Wet look-nya itu kelihatan kalau dia kena cahaya natural. Itu kita bisa lihat pantulan dari di tembok itu ada topohonan di sana. Ya, kita bisa lihat itu tampilannya kelihatan kontras sekali. Warna hijaunya itu, wah, kelihatan keren banget. Dan itu efek mirror look-nya itu udah nggak ada obat, teman-teman. Apotik betul-betul tutup, sampai ke suppliernya tutup lagi. Jadi, udah bener-bener nggak ada obat lagi. Ini adalah perlindungan yang paling premium dan tampilan yang paling oke kalau teman-teman ingin melindungi mobilnya, teman-teman semua. Oke, sebentar lagi kita akan tunjukin ke teman-teman hasil pengerjaan. IONIQ 5 yang sudah di-blackout ala The Telling Brothers. Plus, sudah dipasang PPF-TPU Premium, sudah diaplikasikan PPF Code ke IONIQ 5 ini. Yuk, kita lihat. Nah, tapi kali ini teman-teman banyak request juga sebetulnya untuk mereview mobil ini di luar ruangan. Tapi di luar ruangan kita, sekarang nggak lagi ada pembangunan ya. Jadi, teman-teman kalau punya IONIQ 5 atau mobil-mobil Palisade, Pajero, yang sekarang lagi peken banget. Punya Zenith, punya Fortuner, punya mobil apapun. Yang teman-teman pengen blackout, kemudian pengen pasang PPF, coating, anti-karat, perdam, dan segala macem. Silahkan teman-teman hubungi di nomor di bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kita supaya terus terupdate dengan video-video terbaru kita. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu mobil apa aja yang udah pernah kita kerjakan, silahkan teman-teman lihat di Instagram kita di link di bawah ini. Oke, sekian aja dari kita. Salam lintrong, teman-teman.